Kepala daerah yang terdampak bencana awal Januari dan stakeholder terkait, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan tanggap darurat Kabupaten Bogor khususnya Bogor Barat diperpanjang hingga akhir Januari. Bupati Bogor pun akan memberikan SK bantuan Rp25 juta untuk hunian yang rusak ringan, Rp50 juta untuk rusak berat, dan ada yang diberi kontrakan sementara sambil dicari relokasi hunian tetap yang dibantu Kementerian Pusat. Kabupaten Bogor tanggap daruratnya akan diperpanjang sampai akhir bulan. Bupati Bogor Barat itu sudah diberikan solusi, Bupati akan melakukan pemberian SK, mana yang diberi bantuan Rp25 juta untuk hunian yang rusak ringan, mana yang dibantu Rp50 juta untuk hunian berat rusaknya, dan mana yang akan diberi kontrakan sementara sambil dicari relokasi hunian tetap yang nanti juga dibantu oleh Kementerian Pusat. Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono menyatakan tanggap darurat di Kabupaten Bogor belum ditarik, karena ada dua lokasi lagi yang belum ditembus yaitu Cilengsa dan Cisarua. Saya tetap diperintahkan di Presiden untuk tembus semua yang terisolasi. Jadi Bupati Bogor nyampaikan perpanjangan kondisi darurat, minta supaya tidak ditarik, alat tidak ada perintah ditarik sebelum semua tembus. Di Kabupaten Bogor pun akan dibuat bendungan Cijurai, yang juga akan difungsikan untuk irigasi. Pembangunan bendungan tersebut dimulai pada 2021, dan ditargetkan selesai pada 2023 atau 2024.